Kadang-kadang orang kan adalah beberapa berpikir Spin forehand itu membuat tenaga itu hanya mungkin memakai tangan saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga, we are the champion Kembali lagi di channel saya, Gilang Molana Official Hari ini saya ingin membahas tentang spin forehand ya Tentang spin forehand fast Fast habis, spin forehand yang memaksimalkan tenaga kita ya Dan saya hari ini membahas tentang itu cara menggunakannya agar hasilnya maksimal Nah ini yang ingin saya bahas seperti itu Kadang-kadang orang kan adalah beberapa berpikir Spin forehand itu membuat tenaga itu hanya mungkin memakai tangan saja Ada yang mikir tangannya sudah gede atau apa Kenapa hasil bolaannya tidak maksimal Tidak sekuat yang mereka inginkan Jadi saya hari ini membahas cara memaksimalkan tenaga kita Untuk mengeluarkan tenaga kita untuk menghasilkan hasil yang sangat maksimal yang kita inginkan Ini saya kasih contoh seperti ini Ikuti, let's go Contohnya yang ingin saya jelasin untuk memaksimalkan tenaga ya Contoh seperti ini Ini contoh memaksimalkan tenaga Agar tenaga kita itu keluar maksimal Apa yang kita harapkan bahkan bisa melebihi Apa yang kita tidak Apa namanya Yang lebih kita harapkan Bisa tenaganya bisa keluar Caranya Kadang-kadang orang mungkin sudah banyak ya Pendapat orang berbeda-beda Saya selalu bilang Sudah banyak orang yang tahu mungkin bagaimana cara memaksimalkan tenaga Cuma saya ingin menjelaskan lebih detail Cara-caranya Untuk agar maksimal tenaganya Seperti ini Yang pertama Kita harus sudah pasti tahu posisi bed kita Ya disini Itu sudah otomatis Seorang arti tenis meja sudah tahu posisi bed kita Setelah dari itu Kita harus pakai sedikit pinggang Kasih sedikit pinggang Pinggang, putaran pinggang Yang ini Posisi bednya seperti ini ya Kasih pinggang, tangannya seperti ini Setelah itu kita Berikan tumpuan kaki kanan Nahan Ini menahan Jangan begini Ini tidak bisa maksimal nih Tahan Ya kan Posisi kakinya seperti ini Tahan Pada saat bola datang Kita berikan lempar ke depan Habis itu yang begini Kita lempar ke depan Nah itu kita memakai Kalau sudah maksimal Kalau sudah bicara maksimal Kita sudah pakai semua Pakai ini Pakai ini Pakai ini Pakai pinggang Ledakan pinggang Pakai apa namanya Tumpuan Tutup kaki kita Tempakan ke depannya Itu sudah harus seimbang semua Harus Dipakai semua Lain dengan kita bicara Seperti saya bahas kemarin Hard volley ya Hard volley Blok Spin gantung Itu hanya Main disini aja Sini sama sini Dengan titik bola disini Hard volley cuma gini-gini aja Spin gantung ya begini Hanya Sedikit aja Gak begitu banyak Nah ini kan kita ingin Mengasihkan yang maksimal Akhirnya kita harus memakai Tangan Disini Pakai ini Pakai pinggang Pakai tahan kaki Lempar ke depan Insya Allah Hasilnya akan maksimal Akan lebih yang kalian bayangkan Seperti itu Ya Itu contohnya Mudah-mudahan Bisa dimengerti Bagi yang ingin Belajar Di rumah Mencoba Mudah-mudahan Bisa tahu Ya Saya lagi Saya mohon maaf Memang banyak Yang sudah tahu ini Cuman saya ingin Membahasnya lagi Yang lebih Ya Mungkin Mudah-mudahan Bisa dipahamin ya Dan bisa dipraktikan Bagi yang ingin belajar Ya Mudah-mudahan hasilnya maksimal Saya akan berikan contoh lagi Ada lagi contoh-contoh lain Sekiranya Ini kan untuk bola yang disini Ada yang untuk bola-bola Ya ini Bola-bola habis Ya Bola-bola kita lagi main Lagi rally Pada saat rally Kita menemukan Bola ngambang Bola-ngambang itu ada Bola-bola yang orang yang Kedesek Ngambang tinggi Nah ini kita lakukan Setelah kita putar pinggang Seperti yang tadi saya bilang Kita lempar ke depan Dengan kakinya Kaki kiri diloncat juga Ini tahan Loncat ke depan Akhirnya bolanya bisa Menggelegar Gitu ya Yang sesuai yang kita harapkan Mudah-mudahan Hasilnya maksimal Contoh lagi seperti ini Saya akan Berikan contoh yang untuk Bola habis Balik badan habis Ini mungkin bisa dilihat Sedikit kakinya Kakinya seperti apa Lemparan loncatannya Agar hasilnya maksimal Ini contohnya Baik lagi sini Lagi sini Lagi sini 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 Itu Agar Agak ngap sedikit Di dalam fisik Jadi agak sedikit ngap Jadi seperti itu Seperti itu Mengeluarkan tenaga Agar senaganya maksimal Dan Di saat-saat kita rally Menemukan bola seperti itu Itu yang harus kita lakukan Sikat Sekencang mungkin Setelah kita sikat kencang Tinggal kita mainkan saja Arah dan tempatnya Bisa di kiri Bisa di kanan Dan bisa di tengah Kalau yang bisa mau Naik level Saya harapkan sih Kalau bisa Ketengah badan lawan Itu sangat sulit Seperti itu Nanti akan saya berikan contoh-contoh lagi Seperti apa Saksikan saja Terus Bola di sini satu Dan bola di sini satu Saya akan berikan contoh lagi Seperti apa Saksikan saja Oke Lagi 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 Itu contohnya Kadang-kadang Orang itu kadang Berpikir Ah Untuk Mengencengi tenaga Cukup hanya dengan Tangan saja Mungkin tangan saja Atau pakai Tenaga apa Cukup Coba kita saksikan Untuk tangan saja Kayak gimana hasilnya Mungkin Bagi saya mungkin Terasa tidak Tidak maksimal Seperti ini ya Tangan saja Bagus juga Kencang juga Lumayan juga Tuh Saya sudah maksa sekali Masuk juga Kualitas bolanya Cukup lumayan Tapi Tidak maksimal Itu yang saya bahas Hari ini Tidak maksimalnya Itu Bagaimana cara Untuk bisa maksimal Ya itu tadi Yang saya bilang Pakai tangan semua Dari sini Semua dipakai Gesekan Jangan sampai tinggal Kaki yang tadi Tumpuan kaki di sana Dan lepar ke depan Dan kaki ini Kalau bisa Kaki loncat Seperti kuda Hup 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 Bisa juga Untuk dilakukan Tadi kan Bola kotong Nah sekarang Saya bisa lakukan Untuk pakai Bola isi Bola isi juga bisa Sama Gucuknya Hanya Bedanya Kalau bola isi Kita harus ada Sedikit Kita kasihkan Para bola Tidak semua Tidak seperti Tidak dihantem Gini kan Bola isi Agak diingat Para bola Tapi tenaganya Sama Kedepan juga Contohnya Ini Bola isi Saya buang dari sini dulu Dua Seperti itu Ini bagian kanan Sekarang Di bagian kiri Coba Ini kiri Yang sering sekali Dikunakan Berantakan orang bermain Bertanding Dan Apa aja lah Bertanding semua orang Hampir semuanya seperti ini Kalau di Indonesia itu Yang saya suka Di Indonesia Saya ngomong di Indonesia dulu Yang suka main-main Speed-speed seperti ini Speaky-speed Mungkin semua pada tau Speak-speed Dia ada juara pon Di Indonesia Dia sering sekali Melakukan seperti itu Dari zaman Kadet Junior dan senior Dia lakukan itu Kalau di dunia Ya banyak Dunia Saya berapa banyak Hampir semua sih ada Panjen dong Mau jam zika Mau buku tadiran Lakukan seperti itu Makanya semua gerakannya Gede-gede Gede bukan Gede-gede ini Gede Pas saja Denganya Tapi kalau kita tidak memakai pinggang Hasilnya seperti ini Tidak kuat Kita tidak dibantu Dengan tenaga pinggang Pangan kita Tumpuan kaki Dan gesikan ke depan Tidak kuat Kalau hanya seperti itu Jadi Yang kita dikatakan Orang harus Lebih detail Yang berlaki itu Harus lebih detail Harus lebih Benar-benar Memahamin Apa nih Kita nih Mau apa ini Mau tenaga kucing Atau mau apa Kita benar-benar tahu Dasar-dasarnya Apa yang perlu kita lakukan Apa yang perlu kita gunakan Itu kita harus tahu Jangan Sepinporek Tidak mendasarin Tidak memahamin Tenangnya Pakai pinggang Agar hasilnya maksimal Kalau kita pakai tangan aja Hanya segini Kalau kita Hanya pakai pinggang Gak pakai tangan Juga gak bagus Kalau pakai semua Tiba-tiba kegerdian Juga tidak bagus Nah jadi Harus benar-benar Dipahamin Dan dipelajari Betul-betul Karena Semua pembelajaran itu Memang penting Kalau kita benar-benar Mempelajarinya Ini semua yang penting Ya Hikmanya-hikmanya Pasti akan keluar Di dalam pertandingan Apabila kita Berlatih Dengan sungguh-sungguh Dan memahamin itu Ya Itu contoh-contoh tadi Mudah-mudahan Bisa dinamati Bisa dipahamin ya Tapi Saya selalu bilang Kembali lagi Kalau kita Pendapat istimewa Kalau saya Pendapat saya seperti ini Coba saya akan Dikit pengalaman saja ya Ya Tidak ada apa-apanya Mungkin pendapat orang lain Ah enggak Terus bilang itu enggak benar Masa kayak gitu Sepinnya Enggak lah Orang temen Zaman sekarang Pakai pinggang aja cukup Pakai tangan aja Beda-cukup Nah itu beda-beda Jadi pendapat orang Pelatih Atau siapapun Berbeda-beda Hanya Saya hanya ingin Membagi aja Seperti ini Untuk memaksimalkan Kukulan kita Tenaga kita Yang itu yang Saya mohon maaf Apabila Ada yang Terlibung Atau apa Saya tidak ada Pemimpinan itu Hanya saya ingin Membagikan aja Ini Seperti itu caranya Ya Kunci-kuncinya Jadi kita Kalau memasuk Selatu rumah itu Kita memiliki kuncinya Kuncinya itulah Kita harus Bapak memahami Itu Ya pernah Kalau beda kunci Ada kunci orang lain Mungkin masuknya ke sini Kunci lain Mungkin ke sini Terima kasih Sudah support terus Channel saya ini Ya Mudah-mudahan Apa yang sudah Saya jelaskan Di konten Mengenai Spin maksimal ini Menggunakan apa Memberikan hasil maksimal Bisa dimengerti Dan bisa dipahamin Sekali lagi Saya harus bilang Saya mohon maaf Sekali lagi Apabila menyinggung Siapapun Atas pemberian Saya ini Seperti ini Saya hanya memberikan Sedikit pengalaman Yang kecil Bagi saya Untuk Mungkin siapa yang ingin belajar Tapi yang merasa Ini tidak benar Tidak perlu diikutkan Tidak perlu dicontoh Ya Yang merasa ini Wah ini Mungkin Bisa dipraktikan Bisa dicontoh Atau apa Silahkan Saya sangat ikhlas Melakukan semua ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar Channel saya ini Bisa berkembang Dan saya bisa membagi Konten-konten selanjutnya Terima kasih atas semua supportnya Kita saling doang Semangat terus Tenis Media Indonesia Maju terus Jaga kesehatan Di masa pandemi COVID ini Agar bisa Menjalani aktivitas Dengan Segar dengan fit Dengan sehat Bagi siapa yang ingin belajar Pasti akan bisa menjadi juara We are the champions